selamat sore sobat wadar pencerbannya hari ini hari Jumat ya jadi kita mancingnya dari sore jadi jam 2 ya sekarang kita udah nyampe di daerah kebayang hari ini saya ditemani kawan-kawan ada Bang Epo, Bang Asep dan Bang Ipan sekarang saya akan menyerang Kali Cipuncit ya di kawasan Bang Bayang Cirus Kabumi semoga saja hari ini kita beruntung ya dapatkan banyak karena memang sudah lama juga kita enggak mengunjungi spot ini semuanya disini cukup terjal tapi indah banget ini adalah di kaki Gunung Salak ya kita bisa lihat penampakan Gunung Salak di tanah menjulang tinggi ya ya dia penampakan spotnya Wow luar biasa ya anginnya besar banget mudah-mudahan tidak turun kemudian hujan ya Aduh Wah udah mulai gerimis nih berada lanjut jalan terus lah mudah-mudahan aja ini hujannya hanya terbawa oleh angin ya nggak berlanjut sampai gede kebetulan ada tahu nih kita istirahat dulu sebentar menunggu hujan sambil berbenah ya berbenah dengan alat pancingnya waduh lumayan nih hujannya cukup besar untung ada tahu hujan aduh gimana dong panjang ini lanjut ya kita sudah tanggung sudah nyampe di support kewakil kata Kang Asep dan Kang Ipan mohon bantuannya hujannya tolong dipindahkan ke daerah kianjur dulu katanya hehehe karena kita baru sampai nih Aduh Kang kutil tak jika nopo hujan manisata Kang Ahmad lah masa kaya tuh sok diri hujan kumaya ah suka Kang Yosep juga Nuradha iya iya dan gitu gaduh pengabisa dah salit tahan hujannya kita aduh sepertinya hujan akan cukup lama ini baru turun saya berharap hujannya nggak lama ya tapi airnya keruh wah mantap sepertinya bombon wadar akan keluar mudah-mudahan Kang Epo hari ini nggak dapat Bogo ya kasihan eh udah kurus kata Kang kutil mah udah kurus ya kan Yeset ya tepanku juri Bogo tapi saya jamin sih kalau di Cipuncit belum pernah ya dapat Bogo dan belum pernah juga dapat babon wadar yang besar tapi kata orang sih disini banyak babon wadarnya mudah-mudahan mungkin sekarang keluarnya ya Oke kita rehat dulu aja dan siap-siap ya sobat pada betul mania rupanya hujannya sedikit reda nih saya akan mencoba dulu ya mudah-mudahan spotnya bagus hari ini ikannya mau makan ya mumpung hujannya oke kita langsung tes disini ya hahaha tak ngasih track pertama ternyata ikan jeler ya weh Kang ipan setrek mantap mantap tuh babon ya ternyata masih ada wadernya ya Jadi sebelum kita pindah spot kita coba beberapa saat dulu sini ternyata badannya masih ada terbukti ya kalau ipan berusaha setrek wow lumayan gede mantap mantap trek pertama saya ya ikan water semuanya gede nih babonnya mantap mantap Wow gede ya mudah-mudahan ikan water yang naiknya sudah gede gini ya rata mantap-mantap Kang Asep baru dapat Uceng satu hahaha saya pun belum kebagian nih sama Kang Asep nih biasanya kalau udah pucat di situ gampang ya Kang Ipan baru dapat satu juga Ooo main main mantap ya airnya bening dan sedikit kecil udah mudah-mudahan kan padanya mau makan lagi mantap-mantap hai 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 ternyata setrek hahaha mantap jodoh ya Wow lumayannya agak babon juga Wow luar biasa ya ternyata lumayan ikan waternya masih tersisa mantap-mantap Hai sekarang Epo kemana ya pundung wakaya buangai lebaknya tinggalin weh trek lagi banget setrek lagi mantap-mantap tetap ya mulai banyaknya wadernya nih mudah-mudahan terus ya jadi enggak jemuk kita nunggunya trek lagi mantap-mantap weh coba apa Bang wih udah gede banget mantap Wow luar biasa ya gede banget udangnya uh mantap-mantap wih wih sama aset trek mantap mantap wadernya lagi luar biasa ya Kang Ivan belum setrek lagi konektor gimana ya Aduh Napa tak betas di link lebak boleh golono seyalah harunya cei track lagi mantap water lagi menang tuh mana tracknya 12 12 12 track lagi mantap lumayan ya water lagi simen cerang beda ya kalau water arus deras tuh badannya panjang sekali berbeda dengan water yang di arusnya lambat ya dia buci truk kayak kang apple oke sobat water benter mania karena waternya tidak begitu banyak ya jadi hari ini kita hitung-hitung survey aja ya kita akan pindah spot sekarang ke sungai atau selokan kecil yang satunya karena kita tadi berangkatnya juga siang ya sesudah jumatan jadi hitung-hitung survey aja sekarang jadi kalau terbukti banyak nanti kita akan serang lagi dari pagi ya kita jelajah lagi spot berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia penampakan spotnya ya kita akan coba disini disini memang banyak ya spot ikan water luar biasa memang masih subur sekali karena memang airnya langsung dari kaki gunung salak ya masih sangat asri asal jangan kena tangan-tangan jahil saja orang-orang tukang nyitrum dan tukang racun ya yang merusak habitat ikan water sebenarnya kalau tukang mancing sih paling banyak juga nggak sampai 200 ekor ya setiap kali mancing setiap dan kang epu sudah mencoba kang ipan sudah siap-siap dan saya sendiri juga sudah mulai mencari support yang pewee nih mantap-mantap kita jajah disini ya terima kasih telah mencoba trek lumayan ya mantap-mantap ternyata support ini juga ada waternya survei kita kali ini lumayan ya dapat dua support dan ikan waternya juga berpotensi mantap-mantap sejuk banget ya anginnya aduh luar biasa spoil spoil selamat menikmati trek lagi mantap ya mantap ya mantap wabona kang kamu lar gede banget ya kang asif dapat babon mantap-mantap mantap ha ha trek saya mantap-mantap trek lagi makasif wih asif trek lagi gede babon magis babon babon bang epo trek dari kejauhan tuh waduh mantap-mantap bang 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 epo belum trek nih tadi trek sayang ya dari kejauhan tapi gak ada bukti gak ada di video oke wah wah pak ipan dapat apa sudai banget wuih nilem mantap-mantap mantap ikan nilem ternyata ada ikan nilemnya bos mantap-mantap ya mantap hahaha luar biasa aduh aduh ternyata ada ikan nilemnya mudah-mudahan banyak ya mantap-mantap sang epo nyorok langsung mendekat gara-gara ada yang dapat nilem ya uh trek lagi saya luar biasa gede-gede ya wadernya mantap-mantap kawan mantap-mantap mantap ya kalau dilihat spotnya ini potensi banget tangsep aduh wow tangsep trek mantap-mantap mantap ya luar biasa ada ikan nilemnya lagi aduh mudah-mudahan aja ikan nilemnya banyak naik ya tarikan ikan nilem itu wow luar biasa ya kencang banget airnya airnya keras banget mantap-mantap sudah nyampe hampir di kaki pegunungan ini luar biasa betul-betul wow track saya mantap-mantap Allah khabar kang epu dapat ikan gede mantap-mantap 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 bahagia dong jiji-jiji babuan jina kadang-kadang itu sah kadang-kadang itu sah aduh yang upload teknologi jiji-jiji babuan jiji-jiji babuan jiji-jiji babuan jiji-jiji babuan jiji-jiji babuan mantap-mantap ya wow wow gede ya woi kang acep juga setrek katanya nih woi setrek setrek mantap-mantap mulai lagi nih banyakan weathernya mantap-mantap ya luar biasa ya sportnya saya sirat dulu ya kita gak bawa bakal kita makan dulu makan apa ini nasi kuyum katakan ngepobok weh dangdut ekor utang ekor kemana geralah man man ngayet trek trek wow pemandangannya sangat indah ya luar biasa kita tujuannya satu lagi ya yaitu curug yang itu setelah curug ini mungkin kita akan pulang karena sekarang udah setengah lima lebih ya oke kang Epo berengkot selamat menikmati trek mantap ya wow mantap benar-benar ini cepat ya udah pemandangannya indah ikannya banyak juga mantap wow babon mantap-mantap ya babon kang luar-luar luar-luar penampakan gunung salak yang sangat mantap ya besar sekali depan mata belum pulang tetap ya kita aduh dasar tukang mancing kalau lihat sepot itu gergetan di depan ini ada sepot kata kang Epo jadi walaupun udah setengah enam ini tetap mau mancing lagi katanya aduh yaudahlah kita ikuti saja ya ini dia penampakan spotnya kemaka Epo nih kayaknya heran airnya bening ya mudah-mudahan sih ikannya mau mau makan weh trek kagasep mantap-mantap trek trek kedua ya mantap-mantap mantap ya ternyata bener kata kang Epo sepotnya banyak ikan disini baik sobat water bentir mania karena hari sudah sore jadi kita cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini jangan lupa like share dan subscribe mungkin di lain waktu kita akan mencoba menyerang sepot ini lagi karena hari ini kita berangkat tadi cukup siang ya yaitu setelah jumatan jadi tidak banyak waktu untuk kita berpetualang hari ini tapi alhamdulillah ya hasil kita hari ini cukup banyak dan lumayan memuaskan untuk sepotnya oke akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati